Ini ku terngiang-ngiang lho, tekan gede kon ngasahi piring, udah bunda aja. Nyonsi awu, ibu-ibu, anaknya umur 4 tahun, habis makan. Piringnya diseret-seret dibawa mau ke wasapel tempat cuci piring. Di tengah perjalanan, piringnya jatuh pecah prang. Sing dikomentari inisiatifnya untuk membawa piring ke tempat cuci piring, atau yang dikomentari pecahnya piring. Ya Allah, malah pecah. Udah sini bunda aja, minggir kamu sana, nanti kena. Betul? Kadang kalimatnya begitu? Ini ku terngiang-ngiang lho, tekan gede kon ngasahi piring, udah bunda aja. Karena terngiang-ngiang sejak kecil, udah bunda aja. Maka kalau pecah begitu, penjelengan apresiasi dulu. Masya Allah anaknya bunda keren, itu namanya anak bertanggung jawab. Habis makan piringnya dibawa ke tempat cuci piring, nanti latihan cuci piring juga ya. Eh, kok darulah ini jatuh ya? Pecah ya? Gak apa-apa. Mas yang bersihin, bunda bantu. Meskipun nanti yang ngerjakan banyak ibu-ibu, dia harus tetap menjadi subjek utama. Mas yang bersihin, bunda bantu. Meskipun penjelengan sih cukup kayak sapu, cukup kayak seroan, terus tangan ini ya sih gerak kayak penjelengan gitu ya. Untuk masukkan kotoran dan pecahan ke dalam seroan itu. Tetapi katakan, mas yang bersihkan, bunda bantu.